Intro Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe Kita dan rakyat Indonesia masih terus belum menemukan titik Untuk dasar negara ini Sehingga masih berselisih Ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh kita Yang punya fikiran merdeka Dan kalau kita punya fikiran merdeka Punya ilmu merdeka, punya roh merdeka Akan bisa menjawab Intinya Kesadaran Mengapa bisa terjadi itu? Satu diantaranya adalah Bangsa kita sudah melupakan anthem negaranya Lagu kebangsaannya dilupakan Kita sering mengikuti acara kenegaraan Melakukan kebangsaan Indonesia Raya Melaku kebangsaan Indonesia Raya Hanya musik Pesertanya mau mengerti, mau tidak mengerti Musik yang dikumandangkan Entah itu dilaksanakan di kampung Entah itu dilaksanakan di kota kejamatan Di kota kabupaten Kota provinsi Kota ibu atau ibu kota Kita mengikuti semua dikumandangkan Hanya Dengan musik Sehingga tidak menyadari isi daripada Lagu kebangsaan Yang diberikan Oleh pendiri bangsa Agar menjadi pedoman Untuk hidup Dalam pernegara Dan sebagai Anak bangsa Betapa pesan yang disampaikan Oleh lagu kebangsaan Yang ada Kemudian Tetkala mau melakukan Atau mau menyanyikan Atau Sedang menyanyikan Itu hanya diringkas Stansa satu Rakyat Indonesia Kemungkinan besar Lebih besar yang Tidak mampu menyanyikan Lagu kebangsaan Yang tiga stansa itu Kemungkinan hanya beberapa persen saja Yang melakukannya Kalau dihitung dari 260 juta Mungkin tidak sampai Satu persen yang memahami Daripada Lagu Kebangsaannya Yang tiga stansa itu Andainya kita selalu melakukan itu Menyanyikan itu Semuanya tiga stansa Stansa satu Kita menyatakan Bahwa Indonesia Tanah airku Bukan negaraku Yang pertama kali Disampaikan Indonesia Tanah airku Tanahnya ya Indonesia Airnya ya Indonesia Kita lupa sekarang Seakan-akan Indonesia itu Hanya tanahnya Daratannya Sedangkan Manusia Indonesia Telah disebut oleh Ajaran ilahi Wahamalnahum Fil barri Wal bahri Kami angkat Derajat Rakyat ini Baik di darat Maupun di laut Maka Indonesia Tanah airku Bangsa Indonesia Hari ini Lupa bahwa Punya Lautan yang Begitu luas Entah Organisasi Non negara Maupun Organisasi Negara Lupa Bahwa Indonesia Punya Air luas Katakanlah Laut Luas 75% Negara Indonesia Ini Adalah Lautannya Lupa Bangsa ini Baru ingat Kala ada Kecelakaan Di air Kecelakaan Di laut Kemudian Diskusi Menyatakan Ini dan Itu Lupa Tinggal Ujungnya Kalau harus Dibeli Tidak Punya Uang Anggarannya Tidak Cukup Ini Menandakan Bahwa Lupa Bahwa Yang harus Dipertahankan Oleh Bangsa Indonesia Ini Ya Tanahnya Ya Airnya Ya Daratnya Ya Lautnya Amal Nahum Fil Barri Wal Bahri Darat Dan Laut Apatah lagi Organisasi Non Pemerintah Belum Terpikir Bagaimana Untuk Mempertahankan Laut Oleh Oleh Sebab Itu Setkala Kita Masuk Kepada Program Blue Economy Kita Bukan Sekedar Menggali Bukan Sekedar Mengeruk Isi Laut Namun Kita Punya Cita-cita Ikut Mempertahankan Lautan Indonesia Itu Betapa Terbatasnya Rakyat Yang Masuk Dalam Blue Ekonomi Itu Mereka Punya Kapal Terbatas Yang Ukurannya Terbatas Kemampuan Geraknya Terbatas Sehingga Tidak Mampu Untuk Mendeteksi Lautan Yang Tiap Hari Dijadikan Sumber Hidupnya Untuk Mendeteksi Ada Ancaman Dari Luar Belum Mampu Maka Tidak Kala Itu Semua Penyelundup Semua Serangan Asing Sangat Mudahnya Untuk Masuk Kedalam Wilayah Laut Indonesia Sudara-sudara Oleh sebab Itu Setkala Kita Mempunyai Program Blue Ekonomi Ini Jangan Sekedar Untuk Mengumpulkan Kekayaan Tapi Kita Harus Ikut Bersama Dalam Mempertahankan Laut Ataupun Air Yang Dimiliki Oleh Indonesia Yang Kita Miliki Bersama Sudara-sudara Sekalian Itu Baru Stansa Satu Membangun Apa Semua Hanya Untuk Indonesia Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya Untuk Indonesia Raya Dan Indonesia Raya Ini Harus Hidup Harus Hidup Harus Hidup Hiduplah Indonesia Raya Harus Merdeka Terus Merdeka Itu Bukan Hanya Proklamasi Tapi Merdeka Dalam Kehidupan Bangsa Dan Negara Ini Abadi Maka Tanamkan Merdeka 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 Ruh Sudara-sudara Sekalian Stansa Dua Indonesia Tanah Yang Mulia Tanah Kita Yang Kaya Disanalah Aku Berdiri Untuk Selama Lamanya Luar Biasa Statement Indonesia Ini Mulia Sangat Mulia Dan Kaya Sangat Kaya Siapapun Menginginkan Untuk Masuk Ke Indonesia Siapapun Menginginkan Untuk Mengeruk Kekayaan Indonesia Karena Kita Tidak Sadar Bangsa Ini Belum Terlalu Sadar Apa Bukti Belum Sadar Bahwa Melakukan Stansa Dua Ini Pun Belum Menjadi Hal Yang Wajib Untuk Dirinya Sudah Mulia Kaya Teori Manapun Mengatakan Bahwa Indonesia Ini Kaya Bayangkan Begitu Luasnya Daratan Itu Bukan Satu Hamparan Berbagai Hamparan Karena Terdiri Dari Pulau Pulau Sehingga Dari Pulau Satu Ke Pulau Dua Ada Perbedaan Entah Itu Kandungan Dalam Buminya Maupun Iklim Lokalnya Dan Lain Sebagainya Dan Kekayaan Alamnya Berbeda Beda Karena Kaya Sudara Sudara Di Dalam Kehidupan Yang Memahami Apa Yang Dinamakan Entem Bangsa Ini Kita Selalu Berdoa Doa Suburlah Tanahnya Subur Suburlah Tanah Mana Subur Itu Banyak Sekali Subur Untuk Bisa Ditanami Subur Untuk Bisa Melindungi Subur Untuk Bisa Menghasilkan Kekayaan Yang Tersimpan Sehingga Kita Memahami Anthem Kedua Ini Merawat Daratannya Merawat Lautannya Menjadi Daratan Yang Asri Lautan Yang Asri Kemudian Dipesan Di Dalam Stansa Dua Ini Doa Yang Selanjutnya Adalah Sadarlah Hatinya Sadarlah Budinya Untuk Indonesia Raya Tidak Akan Rakyat Indonesia Yang Punya Kesempatan Memimpin Atau Menjadi Pemimpin Di Sebuah Negara Itu Melaksanakan Korupsi Kalau Dia Sadar Kalau Hatinya Sadar Kalau Budinya Sadar Apa Yang Dilakukan Itu Mestinya Hanya Untuk Indonesia Raya Bukan Untuk Pribadi Untuk Bukan Untuk Khusus Tapi Untuk Indonesia Raya Sadar Budi Sadar Hati Sudara Sudara Sekali Lagi Kalau Sadar Budi Sadar Hati Tujuannya Adalah Indonesia Merdeka Terus Merdeka Yang Ketiga Stansa Ketiga Indonesia Tanah Yang Suci Sudara Sudara Banyak Orang Yang Masih Punya Anggapan Bahwa Meninggal Di Tanah Suci Tanda Petik Yang Diartikan Tanah Suci Adalah Ijazira Arabia Sana Yang Sekarang Menjadi Saudi Arabia Sangat Gembira Kalau Meninggal Dunia Di Tanah Suci Mengapa Demikian Karena Belum Sadar Bahwa Bangsa Indonesia Ini Memiliki Anthem Yang Menyatakan Indonesia Tanah Yang Suci Dianggapnya Tanah Yang Suci Itu Tempat Tempat Tertentu Saja Indonesia Dimanapun Tanah Yang Suci Tidak Usah Berharap Meninggal Di Tanah Suci Yang Tanda Petik Tadi Dengan Membayar Ongkos Besar Hanya Bercita Cita Kalau Meninggal Di Tanah Suci Sebelah Sana Indonesia Sudah Tanah Suci Kita Baca Indonesia Tanah Yang Suci Tanah Kita Yang Sakti Tanah Yang Sakti Sakti Itu Artinya Punya Kekuatan Yang Luar Biasa Dan Disitu Kita Berdiri Kita Berdiri Di Tanah Yang Suci Di Tanah Yang Sakti Tujuannya Adalah Untuk Jaga Ibu Sejati Artinya Bangsa Indonesia Menjaga Negaranya Menjaga Tanah Airnya Sehingga Rakyat Ini Punya Jiwa Besar Karena Memiliki Tanah Yang Suci Memiliki Tanah Yang Sakti Untuk Tetap Membela Negaranya Jangan Sampai Tidak Bisa Bergerak Dan Jangan Sampai Negara Dan Tanah Air Ini Tercapik Capik Oleh Musuh Tercapik TPH Jangan Sampai Ut Niet Sampai M Min Har Terima kasih telah menonton!